Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel youtube aku Oke di video kali ini aku mau bikin tutorial pasmina tali yang simple, gampang, kece 2 menit juga jadi seperti biasa sebelum kita ke videonya like dulu video ini subscribe dulu bagi yang belum subscribe tekan juga loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari aku terus kalau kamu punya Instagram kamu boleh call aku di sini oke yang pertama talinya itu diiketin di depan di boh dagu gitu sambil dirapih-rapihin ini aku ikatnya ikat kayak pita gitu aja supaya nanti gampang juga melepasnya terus sambil dirapihin ya karena ini agak keluar-keluar gitu talinya terus di langsung aja di silangin ke belakang dua-duanya gitu nah kayak gini udah tinggal dirapih-rapihin aja bentar banget kan cuma satu menit deh kayaknya eh dua menit deh udah jadi terus yang kedua masih kayak kayak yang tadi talinya di depan tapi bagian yang kayak mau keluar apa bagian layernya itu dimasukin ke dalam gitu jadi kayak kayak kita lagi pakai hijab yang pakai pentul atau peniti gitu tapi bedanya ini pakai tali cuma dimasukin ke dalam aja terus bagian sisi kanan atau kirinya salah satu itu dikebelakangin banget banget dirapihin banget dan dikebelakangin terus sisi yang satunya di eh dinaikin ke bahu aja gitu jadi kayak hampir setengah menutup bagian bahu dan dadanya gitu dan udah jadi menter banget kan ini juga simpel banget dan sering banget dipakai eh kayak selebgram 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 gitu terus yang ketiga ini ujung-ujungnya itu diiket halinya nanti aja ya ujungnya aja dulu yang dicari dan diiket terus dikebelakangin kayak gini nah cantik banget ini jadi kayak rambut gitu ya rambut tergerai gitu jadi kayak ada layer-layernya terus untuk talinya itu kita iketin di belakang kepala kayak gini ini termasuk model yang favorit aku yang paling sering aku pakai gampang banget dan lebih kayak apa ya kayak lebih cantik gitu hijabnya tinggal dirapi-rapiin aja kayak gini simpel juga nih cuma sebentar juga makanya dan langsung kece terus kalau kamu suka pakai anting tinggal ditambah anting tinggal ditambah anting aja biar tambah cantik dan lebih bergaya terus yang keempat ini talinya diiket ke belakang tapi masih di dalam enggak di luar kayak tadi jadi diiket ke kebelakang kayak gitu nah kayak gini sambil ditarik dan dirapihin harus kenceng ya kalau nggak kenceng dia bisa ke ngelonggar sendiri gitu Nah kalau udah diiket tinggal di kebelakangin jadinya juga kece tapi beda ini cocok banget buat yang kalau rahangnya itu bagus gitu misalnya kayak yang tirus gitu akan lebih menonjolkan kesan tirusnya karena dia akan kelihatan semua dikasih anting juga tambah cantik kayak gini Oke next yang kelima talinya diiket kayak tadi tuh di dalam juga di belakang tapi di dalam diikat yang kenceng biar nggak geser-geser Oh ya ini kelebihannya nggak ada pakai pentul ya jadi semuanya mengandalkan tali yang udah disediain sama hijabnya aja diiket yang kenceng dan rapi terus salah satunya itu di kesampingin jadinya dua-duanya ada di satu bagian aja gitu misalnya bisa kiri aja atau kanan aja itu terserah tapi dijadiin satu intinya ya terus di kayak di eh di apa ya di kepang gitu terus dinaikin ke atas kepala habis itu baru pakai pentul deh yang ini biar dia nggak geser dan berada di tempatnya sehingga membentuk sebuah kayak layer-layer juga di samping cantik gitu kayak gini lebih kece lagi kalau dikasih anting kayak tadi tuh eh lama ya pasangnya tuh kece kan beda lagi dengan yang tadi kayak gini terus yang keberapa lagi ya yang terakhir ini yang keenam yang keenam ini tali-talinya itu diiketin ke belakang ini ke iketnya di luar ya bukan di dalam kayak yang tadi dan longgar aja jangan terlalu kenceng iketnya karena akan membentuk kayak jelek aja gitu nah setelah itu baru bagian yang panjang-panjangnya itu dikebelakangin tapi nggak usah terlalu eh nyekik banget gitu longgar-longgar aja kayak gini udah deh ini malah bentar banget Hai nyampe 2 menit deh kayaknya Hai terus kalau mau lebih girly lagi tambahin anting supaya lebih kesannya kayak cantik gitu hijabnya Hai jadi deh nah gampang-gampang semua kan tutorialnya pasti bisa ada semuanya ngikutin selesai deh Oke segini lagi tutorialnya gampang banget diikutin kan see you on my next video bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh